Ini bantuan sosial ini sekarang tunai? Tunai, semuanya tunai. Ini kan bukan hal baru ya, BLT dulu namanya. Kita bisa melihat betul bagaimana bantuan apa yang paling cocok memberikan kepada wilayah tertentu. Karena kan nggak bisa seragam. Sebenarnya dari data itu bisa disinkuransasi juga kepada BPJS dan pesertanya. Kita bisa melihat betul bagaimana bantuan apa yang paling cocok memberikan kepada wilayah tertentu. Karena kan nggak bisa seragam. Bisa aja RT di sini semuanya penyakitnya kolesterol. Jadi jangan banyak-banyak kasih minyak gitu ya. Jangan kasih minyak, kasih aja tiap hari sayur. Iya makanya gitu. Terus ada RW lain yang orang-orangnya goyo. Oh dia kayaknya perlu asyik-asyik yang tinggi. Iya bener gitu. Dikasih sate tiap hari. Jangan itu masing-masing provinsi kan punya karakteristik sendiri kan. Orang yang di pegunungan Papua lebih butuh apa. Abisnya nggak susah. Kumpulin data kayak gitu. Ada yang lucu sekarang juga selain itu. Kita nggak bicara soal, bukan hanya bicara soal negara ya. Tapi warga negara. Jadi ada fenomena tuh kaget duit. Kaget duit tuh gimana? Ini bantuan sosial ini sekarang tunai. Tunai, semuanya tunai. Kayak lagu Mimpi Sondok. Tunai. Tunai. Nah, 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 tunai. Saya pernah dekat dari om saya. Iya, iya, iya. NKOTB. Ini kan bukan hal baru ya. BLT dulu namanya ya. Lalu langsung tunai dari jaman-jaman pemerintahan. BLT bukan yang temennya malih. BLT atau BLT. Iya, kan banyak pelajaran yang bisa diambil dari situ ya. Dulu, kalaupun menghindari disunat atau menghindari apa, kan banyak pelajaran untuk bisa diambil. Menghindari disunat berarti jangan lupa-jangan lupa sama. Bengkong. Bengkong. Iya, memang kesetnya penyelewengan atau segala macem kejahatannya bisa diminimalisir lah ya dengan pengalaman sebelumnya. Nah, masalahnya bantuan tunai ini juga sekarang kan harus langsung ke penerima nih. Lewat rekening segala macem. Tapi kan rekening apa namanya, bank atau yang lainnya lah ya, kantor, post gitu. Tapi kan gak dibarengi sama tingkat literasi. Bahasa yang paling sering itu belakangan, literasi. Li. Literasi. Liter. Liter dan terasi. Terasi seliter. Mungkin udah, kalau inklusi banyak ya. Kalau ngomong soal inklusi kan keterpaparan, keterjangkauan orang terhadap layanan keuangan atau perbankan gitu. Mungkin lebih tinggi daripada itu. Tapi pengetahuan terhadap sistem keuangan sendiri kan sangat terbatas kita gitu. Betul, jadi jangan jauh-jauh dulu ngomong soal bagaimana menabung. Terus dari tabungan ini Anda bisa dapet berapa dan sebagainya. Tapi harusnya, oh berat betul ya. Jadi tiap, apa yang namanya, kita harus sering-sering menggulirkan. Ayo menabung. Ayo menabung. Menggulirkan pesan bahwa, cuy, duit lu jangan dihabisi-habisi sembarangan gitu. Itu adalah hal yang penting. Tapi kan, prioritas setiap individu beda Pak. Iya. Ada orang yang dia pikir, kopi sama rokoknya cukup, beras kagak perlu. Atau prevalensinya memang beda gitu. Perhalensinya beda, betul. Jadi harusnya ada literasi gaya hidup dan literasi keuangan dengan berfokus pada aspek kesehatan. Bisa, ya gini nih maksudnya. Ya supaya jadi lebih teratur dan lebih efektif gitu ya. Ya harus kasih tau juga, kalaupun memang harus masuk ke rekening, ini kayak gimana. Terus kalau membelajakannya seperti apa. Ngambilnya kayak gimana. Kalau itu sih saya rasa sih pasti, ya mudah mafum lah orang-orang. Mudah paham bagaimana ngambilnya. Kalau orang-orang tua yang di atas numpul lansia itu, mengingat pin itu bukan perkara mudah juga kadang-kadang. Pin ATM aja. Iya kan? Masa dia? Dua minggu lalu saya keblok. Orang tua dong berarti. Ini kan ngomongin lansia. Menurut saya oblong tua. Saya masih dalam. Udah mau penjelang apa? Megrip? Pedang. Jadi dewasa yang ke-temporary. Kayak segmen di Grammy. Iya maksudnya gitu. Masa kan harus ditemukan. Ngeri dibohongin juga ya kalau harus ditemukan sama orang. Itu membuka celah kerjaan baru. Perintipan itu. Calok. Untuk mengurus pencairan bansos. Ke ATM. Ke ATM. Itu punya alanya pelan perbankan udah. Orang pin gak boleh kasih tau apa siapa-siapa. Ini mau dikasih dia orang. Tapi itu juga gak lucu. Kalau kita kan selalu disuruh. Tapi jadi banyakan dia itu calonnya. Ada 30 orang dapet masing-masing. Satu RTS. 10 ribu. 10 ribu kasih dia. Dia sendiri ada banyak. Dapet. Ambil basis 600 ya kan. Terus. Dia memungkut 15 ribu deh atau 20 ribu. Iya. Banyakan dia jadinya. Tapi selalu terbuka kan. Untuk celah kerjaan baru. Ada aja pasti. Para kondisi itu. Itu sudah kita tulis gak ya? Suka terlalu kreatif ya. Banyak-banyak ada. Belum jadinya aja ini. Yang gak ada di negeri ini ya. Bener. Gini. Semuanya caloin. Karena yang saya dengar-dengar juga ngurus bansos aja. Eh bukan bansos. Apa BPJS aja ada calonnya. Udah disitu terima jadi aja. Pokoknya nanti ini. Presentagenya sekian buat saya. Dan banyak orang yang gak mau repot. Akhirnya yaudah deh. Itu persoalannya adalah. Kita gak mau repot. Kita cuma pikir. Kita harus cepat. Ya ini kan. Gak. Generasi tua apa yang Lansia ini. Terpaparan sama teknologi. Berbangan kan belum terlalu. Banyak ya dia ya. Dulu juga berwarna. Masih manual. Nulis isu. Galak-galaknya pemerintah. Menosialisasi. Branchless banking. Mereka bingung. Terus dimana kagak ada. Fisiknya ya kan gak ada. Terus kita nabung lewat mana. Ya lewat pihak yang ditunjuk. Ya kan. Bisa orang di RT atau RW di desa. Yang konek dengan bank. Dia yang. Kalau sebanyak-banyak harus tau. Tapi. Faktor trust kemudian. Ya. Kalau gue nabung 300 ribu. Misalnya sama itu orang dicatat. Dia nyampain. Dia 300 ribu ke bank. Kita bilang. Iya. Betul. Iya bener-bener. Tapi kan. Kan ada jatutannya. Tapi kan dia. Lebih ribut lagi nanti ketika dia mau ngambil nih. Dia udah bisa ngambil. Kan ada aturan bank yang. Menyisakan uang 1140 ribu. Oh iya. Harus minimum saldo. Dia ngambil dalam seribu. Sangkirnya orang yang berhasil belakang itu. Tuh kan gue cuma bisa ngambil dalam seribu. Terus sih. Bisa dituding. Siap. Siap juga ya. Betul. Itu hal literasi kan sebenernya kan. Artinya kan. Yang harus dikasih tau. Gak semudah itu juga. Untuk mengedukasi orang-orang kebanyakan. Susah. Mungkin ya kita juga gitu kan. Kita selalu suka mengartikan bahwa dapet uang. Di luar kebiasaan. Adalah rejeki nomplom. Rejeki nomplom. Yang sebenernya kita juga tergagam untuk. Akhirnya jadi belinya yang gak penting gitu ya. Bagaimana ini ngisi pos-pos yang rutin. Tapi kita lihat. Ada di duit. Gue beli ini dah. Beli itu. Kemudian pikirannya apa. Ah nanti. Kok susah dong setengah bulan. Ini harusnya. Harusnya makanya juga. Bisa ngutang lagi. Sistem tunai. Bantuan tunai ini. Atau cash transfer lah ya. Itu juga harus disertai. Dengan satu sistem yang. Bagus ya. Yang akhirnya bisa mengetahui. Orang ini belanja apa aja sih. Gitu. Gak cuma sekedar. Cuma ngambil dari ATM. Terus. Bisa lah dibikin sistem. Kalau lo belanja. Itu kebutuhan pokok. Di warung A, B. Ini yang udah ditunjuk gitu kan. Di setiap pelurahan. Warung A. Nah itu juga kan memberiakan ekonomi lokal. Oh iya menarik. Iya kan. Warung A. Warung si Ucok. Warung si ini gitu kan. Si Ujang segala macem. Beli di situ. Oh iya. Dikasih tunai sama kantor pos. Nanti kan bisa ketahuan tuh. Dari si Ujang dari si Ucok itu. Misalkan ada pencatatan. Siapa aja yang mungkin gitu ya. Harusnya dibikin sistem yang gampang. Bikin aplikasi gampang kali ya. Untuk kayak gitu. Itu realistis. Iya. Dengan kayak gitu tadi. Itu bukan cuma punya DTKS. Tapi punya data komplet. Betul. Itu kan penting banget. Warung A. Itu bagus banget. Jadi orang juga. Konsumsi apa sih yang paling banyak. Disaat kayak gini. Betul. Orang tuh kalau nyaknya prefernya kemana sih. Oh itu mematikan itu dong. Marketing agus. Iya. Pemerintah seharusnya. Bisa lebih bagus dong. Dari marketing agus. Atau inteligen. Marketing inteligen gitu kan. Itu lebih cakep. Mereka harusnya. Atau bekerja sama lah. Dengan marketing inteligen. Artinya. Banyak yang bisa dirahi langsung ya. Itu kan. Udah. Bantuan tunai itu. Gak cuma sekedar tunai. Tapi bisa. Banyak modifier efeknya. Menggerakkan ekonomi lokal. Gue kebayang. Belanja lah di tetangga. Jadi gini. Gue kebayang misalnya. Misalnya kayak lo tadi ngomong. Warung ini. Untuk desa Anu. Pemerintah menguncurkan. Bantuan tunai. Kepada. 50 ribu orang. Masing-masing orang. Dapatkan 30 ribu. Dapatkan rata dong. Tapi kemudian dipul di beberapa warung-warung ini. Kalian hanya bisa beli disini, 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 disini. Betul. Mungkin gak monopoli satu. Tapi ada 100 warung. Ada 150 warung yang harus. Jangan toko modern sih ya. Jangan. Ini harus warung tradisional. Jadi kan bener-bener tuh ada gerakan belanja lah di tetangga umum. Kalau warung modern yang kemudian ada tarian-tarian. Atau suruh-suruh tradisional. Warung tradisional. Contemporer. Ini maksudnya. Banyak hal yang bisa dilakukan kan. Jadi pandemi ini gak cuma sekedar jadi masalah. Jadi itu menggerakkan roda perekonomian di bawah. Iya. Artinya bener-bener efektif bantuan itu. Ada orang-orang rame-rame ke marketplace. Betul. Marketplace oke. Gak apa-apa lah. Bukan. Maksud gue banyak individu terbantu. Dan ada pasarnya juga sendiri-sendiri kan. Tapi maksud gue tapi di tingkat tertentu yang tidak terpapar literasi digital dengan baik. Itu bisa. Itu cakep juga kalau kita liput. Iya. Itu harusnya jadi menggerakkan. Terima kasih. Gini kalau Bangsos dulu sembako yang dapat berkah dalam tanda kutip gitu kan. Cuma vendor-vendor tertentu kan. Vendornya mie instan. Vendornya minyak goreng. Mungkin kali ini bisa petani-petani yang punya sayur. Nah sekarang kan lebih merata jadinya yang dapat berkahnya. Dari Bangsos itu jadinya kan. Semua. Orang-orang yang ngaruh lelek di Budi Gumber. Muter tuh duit. Jadinya ekonomi muter jalan kemana-mana. Itu kan sebenarnya pikiran simple aja. Harusnya bisa dilakukan kayak gitu. Mungkin atau enggak bisa di hybrid lah ya. Saat ada tunai, ada kupon misalnya. Kupon ini bisa dibelanjakan. Nanti ada itu dong nanti pengadaan kupon. Bisa. Jangan susah-susah lah. Atau misalkan di tiap warung punya scanner atau apa yang mudah-murah. Gampang lah gitu kan. Edisi lah gitu kan. Kalau udah punya kartu ATM tinggal nge-tap di situ. Kan kebaca tuh. Ya ya sebenarnya bisa diadakan. Karena pemerintah aja membeli semua vaksin agar keefisienannya. Keekonomiannya enggak ada ya kan. Jadi nul nilainya kan. Jadi orang enggak nyari di luar anak lain. Karena itu diambil semua monobolin pemerintah. Maksudnya begitu enggak bisa juga ya kan. Bisa dong harusnya. Itu kan ketatut tuh. Kalau kita beli di pakai edisi kan. Terus keluar stroke-nya kan kelihatan tuh. Belanja apa aja. Itu kan bisa direkab semua seharusnya. Manfaat. Tapi juga ada pengingat-pengingat. Jadi misalnya kalau dapet baca setiga bulan. Terus porsi yang lu tambahin. Kalau biar opok mulu di situ gitu kan. Bisa ada warning tuh di SMS. Boy jangan biar opok mulu. Gitu. Misalkan gitu kan. Itu misalkan sama ada yang keluar dari. Lu ngabisin dana bantuan sebuah beli rokok. Mendingan gue kasih. Bantuan rokok. Aneh gak tuh bantuan rokok. Ligit gak? Maksudnya ide-ide inovatif ini yang kita perlukan. Bisa disualakan sama pemerintah. Jangan cuma yaudah kayak gini. Business as usual gitu kan. Kasih. Bantuan. Tapi gak ada recording atau evaluasinya untuk kayak gitu. Gue jadi kebayang misalnya. Mari kita semarakan ekonomi dari rumah gitu kan. Tiap rumah jadi elemen produksi. Terus kemudian ada yang lanem. Urban farming. Urban farming. Ada yang ngapain sebagainya. Terus di pool ini di warung Sianu di RT kalian ya. Terus setiap keluarga ngambilnya dari situ. Betul itu hidup banget. Hidup banget. Mandiri tuh. Sebagai koordinatornya. Kelurahan. Atau kepala desa. Betul. Ini lu pokoknya. Ini kan setanggung jawab beban itulah. Lu pokoknya ngurusin aja daerah lu kayak begini. Petatan semuanya di iniin. Betul. Aparatur daerah apa sih susahnya? Data warung-warung ya kan? Ya. Dia punya tangan lagi kan di RTRW segala macem gitu kan. Udah dikasih insentif juga tuh RTRW. Ya bisa lah harusnya. Apa sih yang bisa? Menarik. Kalau memang pengen ada. Breakthrough. Begitu ada hasil yang pandemi ini gak cuma jadi masalah. Tapi ada berkah yang bisa diambil. Betul gitu. Inovatif dan ada kebaruan lah yang kayak ini ya gitu. Jangan cuma BLT dari gue juga BLT. Apa namanya kenaikan BBM dapat BLT. Juga dengan gini. Waktu Jakarta memberikan kartu Jakarta pintar ya. Ya. Sumpahannya buku dan sebagainya beli. Kemudian kan sampai ada tuh peringatan kepada rumah-rumah tangga yang ternyata kemudian membelikan buku. Itu kan bisa berarti kan? Gerikot kan? Betul. Iya. Betul. Jadi tadi kepikiran, oh iya itu bisa. Karena diberi otorisasi bahwa semua di daerah ini ambilnya di sini ya. Iya. Pokoknya ada kerjasama dari pemerintah daerah atau pusat. Toko-toko ini aja lah. Iya. Dari pengelolaan itu kan ketahuan. Akhirnya mana yang betul ngambil, mana yang enggak. Betul. Dan lu belum dibaca ternyata lu bahwa beli pulsa atau bahwa beli jersi bola gitu kan kan. Iya. Acok gitu kan. Berarti enggak sampai dan enggak tepat guna, enggak tepat sasaran. Menarik itu kalau kita gunirkan itu juga. Harus gitu. Bahwa kita ngajak nih orang-orang pinter di negeri untuk mikirin apa yang perlu. Ini baru dari kita yang cuma sekedar mikir, enggak dalam maksudnya, enggak mikir secara lebih kompensif ya. Betul. Mungkin ada pemikir-pemikir di bangsa ini atau di pemerintahan yang lebih dalam lagi untuk mengelas ini semua. Oh iya ada yang bisa dimanfaatkan dari ini semua. Karena kita juga ngeliat polemik belakangan. Ini kayak apa ya, jadi si Malakama pemerintah ngasih dalam bentuk apa namanya non-tunai salah. Terus kemudian ada yang memanfaatkan. Kemudian sekarang setelah dikasih tunai, juga ada yang polemik. Jangan dong jangan dikasih tunai, nanti orang gini-gini. Lah, nanti dikasih bantuan salah. Bagaimana dikasih bantuan salah. Sementara, enggak ada yang ngasih memberikan formula-formula gitu untuk bagusnya begini. Ya minima, memang enggak ada yang 100% bakalan sempurna ya semua sistem ya. Karena kesempurnaan milik Allah. Dan undai the backbone. Oh iya. Ya maksudnya, ada yang gimana ya, pemerintah itu punya tujuan tersendiri lah. Jadi kalaupun gue udah mengeluarkan duit, ada dong feedback yang bisa gue ambil. Ya kan? Ada dong hasilnya. Cuma gue memberikan stimulus untuk mengorbankan tabungan atau apapun whatsoever yang ada di keuangan negara. Tapi juga ada sesuatu yang kita dapat dari situ. Betul. Itu kan momentum sebenarnya. Cuma kekuasaan warga negara. Ya negara hadir. Kita dapat bantuan dari pemerintah. Kalau di hari-hari normal susah nih kita bakal melakukan data itu, ya kan? Harus ada survei, harus ada census segala macem. Yang makan banyak biaya segala. Dengan kayak gini kan harus jadi momentum nih bisa. Ya. Ada unsur memaksa. Ya, ada justifikasi untuk gue biar gue harus dapat data itu. Sub indo by broth3rmax